Pasca video bermesraan pelajar tersebar di dunia maya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdiskusi bersama musbika dan sejumlah kepala sekolah serta guru. Kegiatan tersebut untuk mencari solusi terkait kenakalan remaja yang cenderung akan berdampak buruk terhadap masa depan mereka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama unsur musbika dan perwakilan kepala sekolah dan guru di wilayah Tasikmalaya Utara duduk bersama menyikapi dan mencari solusi terkait beredarnya video bermesraan yang diduga dilakukan oleh para pelajar. Ketua KPID Kabupaten Tasikmalaya atau Nianto mengatakan, musia warah ini guna menyamakan persepsi agar kasus tersebut tidak kembali terulang serta hak pendidikan anak tetap terjamin. Pendalaman dengan musbika, dengan ketua MUI dan para kepala sekolah untuk mengambil bersama langkah-langkah yang dianggap penting di dalam menangkapi perjalanan ini. Dan jauh lebih penting lagi adalah bahwa ini adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah menghadapi perjalanan seperti ini. Menangkapi kejadian yang dijadi di Jambu Pemiraga, wilayah Keluarga, Tadiraga, Nabi, Bersasar Mesrika, dan dibahas juga oleh KPI Kabupaten Tasikmalaya, Alhamdulillah. Sudah berhubungan mencari solusi-solusi dari masalah-masalah yang sebenarnya sekarang sudah sangat sulit kita bendung karena ini era digitalisasi. Era digitalisasi ini hitungannya sudah per detik, detik bukan menit lagi, tapi detik. Baik karena itu juga perlu dosis solusi yang tepat karena juga ini ada beberapa kacamata. Yang pertama kacamata agama, kemudian kacamata hukum, dan kacamata juga dari perlindungan atau psikologis dari anak tersebut. Ketiganya ini harus balans bagaimana kita mencari formula yang paling baik untuk penanganan kasus yang terjadi di kecamatan panggara-panggara. Ketua KPAID menambahkan, perlu peran aktif semua pihak dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anak, mulai dari lingkungan keluarga hingga sekolah. Dalam pertemuan ini, pihak KPAID sekaligus menyampaikan edukasi pencegahan kenakalan remaja agar kasus rupa tidak kembali terulang. Yanto Supriyatna, Radar TV, melaporkan.